Saudara Pusat Pelaporan Data dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB ke kasino di Singapura senilai 560 miliar rupiah. Nilai ini setara sepertiga dana OTSUS atau Otonomi Khusus Papua tahun 2022 tahun ini sebesar 1,5 triliun rupiah. Transaksi Lukas ke kasino di Singapura senilai 55 juta dolar Singapura atau sekitar 560 miliar rupiah. Uang ini diduga berkaitan dengan dugaan gratifikasi korupsi dana operasional PON Papua dan pencucian uang. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan aktivitas perjudian diduga dilakukan di dua negara. Terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. PPATK juga mendapatkan informasi bekerjasama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Setoran uang tunai yang diduga dilakukan Gubernur Lukas NMB ke kasino Singapura berjumlah 55 juta dolar Singapura atau senilai 560 miliar rupiah. Uang senilai 560 miliar rupiah itu nilainya setara sepertiga dari total dana otonomi khusus yang diterima seluruh provinsi Papua tahun ini, tahun 2022. yakni sebesar 1,5 triliun rupiah.